Manajemen Persi Kediri menunjuk Al-Fiat dan Mohamad Fakhrudin untuk membina macan putih dalam gelaran Piala Indonesia 2018 April mendatang. Saat ini pihaknya telah menemukan 24 nama yang akan terus digembleng dalam latihan yang telah diprogramkan untuk mencapai target semaksimal mungkin. Al-Fiat dan Mohamad Fakhrudin terlihat memimpin seleksi pemain di Stadion Prawijaya Kediri sejak beberapa hari yang lalu. Keduanya ditunjuk oleh manajemen untuk membersiapkan Persi Kediri dalam Liga Indonesia 2018 yang akan dihelat April mendatang. Nama Al-Fiat dan Mohamad Fakhrudin jelas tak asing bagi tim kebanggaan warga Kediri ini. Al-Fiat berada di kursi kepelatihan Persi Kediri sejak lama. Sukses menukangi Persi Kediri U21. Al-Fiat ditunjuk mengasisteni beberapa nama. Salah satunya Bejo Sugiantoro. Sementara Fakhrudin pernah memperkuat macan putih untuk beberapa musim sebelumnya. Dari 50 peserta seleksi, keduanya telah menentukan 24 nama yang akan digembleng dalam program latihan 3 kali seminggu. Pada pemain muda yang berusia 19-20 tahun ini dituntut kerja keras dan menunjukkan kemampuan terbaiknya untuk mencapai target semaksimal mungkin. Untuk mempersiapkan diri mengarungi Liga 3 September mendatang. Sebab tak menutup kemungkinan akan terjadi promosi degradasi pemain sebelum Liga Indonesia bergulir. Ini sudah terbentuk kerangka tim, nanti semua kebutuhan tim 24 pemain sudah. Nanti kita tetap promosi degradasi, nanti ada yang datang lagi, kita evaluasi lagi. Yang penting program latihan terus berjalan. Sementara itu untuk diketahui Piala Indonesia 2018, rencananya bergulir pada April hingga Desember 2018 mendatang. Piala Indonesia bakal diikuti sebanyak 128 klub dari Liga 1 sampai Liga 3. Dari Kediri, Rofian Rizky, BBS TV